Shalom sahabat pena katolik, kita jumpa kembali dalam video yang berjudul Paus Franciscus Gereja terbuka untuk semua orang, tetapi tidak untuk pemberkatan pernikahan sesama jenis. Dalam sebuah wawancara dengan Lembaga Penyiaran Amerika Serikat, CBS, Paus Franciscus menekankan bahwa gereja menyambut semua orang sembari mengklarifikasi aspek-aspek terkait pemberkatan yang disahkan oleh fidusia suplikans. Paus Franciscus menegaskan kembali visinya tentang gereja yang terbuka dan prinsip inklusivitas yang merupakan inti dari kepausannya. Dalam sebuah wawancara dengan Nora Donnell, Direktur CBS Evening News, Injil adalah untuk semua orang, katanya, termasuk semua orang berdosa dan memperingatkan bahwa jika gereja mendirikan pos-pos pemeriksaan perbatasan, maka gereja tidak lagi menjadi gereja Kristus. Mengenai masalah pemberkatan pernikahan sesama jenis yang disebutkan dalam dokumen doktrinel fidusia suplikans, ia mengklarifikasi bahwa meskipun pemberkatan adalah untuk individu, namun pernikahan sesama jenis tidak dapat diberkati karena akan bertentangan dengan hukum gereja. Wawancara tersebut juga menyinggung masalah pelecehan di dalam gereja, sebuah kejahatan yang tidak dapat ditoleransi. Pada saat yang sama, ia mengakui bahwa masih banyak yang harus dilakukan karena sayangnya tragedi pelecehan itu sangat besar dan harus dipastikan bahwa hal itu tidak hanya dihukum, tetapi juga tidak akan terjadi lagi. Artikel menarik lainnya dapat sahabat pena katolik akses melalui website resmi Vatikan News. Sekian video hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.